Karena kan begini ya, TikTok shop dihentikan karena melanggar Permendak, ya kan, nomor 31 tahun 2023. Nah, kalau begini caranya, artinya TikTok berhasil mengangkangi pemerintah. Nah itu aneh aja gitu loh, kayak kita sendiri menyaksikan dengan sangat, loh kok ini diprosesnya segitu cepat ya? Masalah Tanah Abang kayak kemarin gitu, itu yang dibawa-bawa. Tapi kan kayaknya tuh nasionalisme sekali. Kita berani menyetop TikTok. Bisa nggak pemerintah balik lagi? Apa? Mengatasi hal tersebut. Bisa, pemerintah untuk melakukan apapun seharusnya bisa, mau atau nggak. Kuda Troya TikTok buat Indonesia, katanya Dr. Indrawan. Kuda Troya tuh kan masuk, lengah, menghancurkan semuanya gitu kan. Tapi kalau ada Ferry Irwandi kayaknya lebih berbeda lagi nih. TikTok ini, gimana bro? Data kita di Tokped habis disedot apa nggak? Atau gimana? 75 persen! Jadi, Tokopedia sudah miliknya, kalau kata Dr. Indrawan, milik Beijing katanya gitu. Makanya, akunya bingung sih om, gue bingung sih. Kan yang ngomong Dr. Indrawan. Kenapa saya yang ditumbalin lagi disini? Karena, anda kan kalau ngomong, ada-ada yang lebih mehek gitu kan. Karena pembahasan TikTok di awal nggak malu. Wah, iya, iya. Iya kan? Malu, iya kan? Jadi, gue banyak pertanyaan nih bro. Banyak pertanyaan. Sebenarnya kan kalau kita pelajarin, bukan akuisisi ya. Lebih kayak gimana pembelian itu terjadi. Kayak gimana kerjasama itu terjadi kan, kita pelajarin dulu tuh. Sebenarnya kan yang dibeli itu bukan Gotohnya ya. Bukan sahab Gotohnya ya, bahasa manusianya itu Gotoh punya Tokopedia. Tokopedia kan nggak melandai di bursa kan. Jadi, 99 persennya, 99,5 atau 99 persen itu punya nyai Gotoh. Nah, terus dibeli nih sama TikTok, 75 persen. Nah, yang menarik sebenarnya mekanisme pembeliannya. Oh, bisa kayak gini ya. Bisa ya? Bisa. Jadi, kayak sebenarnya kalau nggak salah ya, ini nanti bisa dikoreksi angka persisnya berapa. Itu 840, pokoknya 840 juta dolar itu cash. Satunya commission note. Jadi, 1,8. Nah, 340-nya dipake Tokopedia untuk beli hak eksklusif TikTok Live. Jadi, kayak. Gantian? Ya, misalnya, misalnya nih, close the door nih. Eh, apa ya, Dektos lah. Satu perusahaan gitu ya, Dektos. Aku, misalnya satu perusahaan itu Dektos, aku beli Dektos. Ya kan? Aku beli Dektos. Terus, ke Omdet 100 juta. Nah, setelah dapat duitnya 100 juta dari aku tuh, Omdet pake 30 juta untuk beli katakan, ini aku. Nggak satu segmen di YouTube-ku, doku-vlogku. Jadi, sebenarnya once it's running, itu adalah TikTok shop dijalankan oleh TK Tokopedia yang dimiliki oleh TikTok. Ini justru menarik ya. Karena kan begini ya, TikTok shop dihentikan karena melanggar Permendak. Ya kan, nomor 31 tahun 2023. Nah, kalau begini caranya, artinya TikTok berhasil mengangkangi pemerintah. Nah, itu juga yang harus kita pelajarin juga ya, sebenarnya. Kayak, kenapa tiba-tiba TikTok ditutup? Karena dia bentuknya social commerce. Dia bentuknya social commerce, padahal kita punya regulasi e-commerce gitu. Tiba-tiba muncul, oh iya karena TK Tokopedia yang punya, karena Tokopedia yang ada, terus bisa running TikTok shop dengan Permendak yang sama. Itu kan, bahkan menimbulkan dua pendapat berbeda dari dua kementerian yang berbeda. Betul. Jadi pemerintah kita aja dikerjain. Pemerintah kita aja debat gitu. Pusing, debat pemerintah kita. Yang mana ini, tarikan kepentingannya kan kita nggak pernah paham ya. Kalau kata Pak Zulhas, oh nggak apa-apa. Tapi kata kooperasi UMKM, oh Menkop. Ke Menkop, jurubicaranya bilang, itu nggak boleh. Nggak boleh, makanya. Itu juga salah satu poin yang seharusnya diperjelas. Kalaupun itu benar, itu diperjelas. Kalaupun nggak, ya ini gimana nih? Jadi pemerintah kita kalah dong sama TikTok. Ya, diakalin mungkin. Diakalin. Bukan bilang itu salah ya. Berarti kan mereka ngeliat. Ada celah kan? Iya, ada celah loophole yang ada di sana. Untuk ngambil kan? Kan intinya aturan itu kan untuk melindungi konsumen sebenarnya. Tapi Fer, gini Fer. Sorry, gue potong ya. Gue lompat dulu sedikit ya Fer ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Di India, di Amerika, di Eropa. Di Amerika belum, tapi di India sudah. Di Eropa sudah. Sudah berapa bagian tertentu Amerika juga sudah TikTok tuh dilarang. Iya. Karena dipikir mengambil data-data pribadi. Nah. Dengan Tokopedia dimiliki oleh TikTok 75% dan dioperasionalkan oleh TikTok, kalau nggak salah. Artinya data-data pribadi kita juga jadi milik TikTok yang ada di Tokopedia. Betul nggak? Iya, bisa. Kemungkinan itu bisa aja. Karena kan concern negara-negara lain tentang TikTok itu kan memang national security. Nggak itu? Iya. Beberapa, bahkan negara kayak Perancis, Amerika Serikat pun, bahkan Inggris pun, UK pun punya regulasi yang sangat ketat untuk ini gitu. Dan ya, risiko itu ada. Dan yang kita pertanyakan sekarang bagaimana pemerintah memitigasi risiko itu kan. Sampai sekarang nggak dijelasin nih apa data-data ini bisa dipertanggungjawabkan, bakal bisa akun tabel atau nggak pengelolaannya. Karena kan privasi itu hak setiap orang gitu. Jangan sampai data kita dipakai ini, behavior kita diketahui, dianalisis produk mana yang kita sukai, bentuk produk lokal kayak gimana, akhirnya direplikasi. 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 Proyek S lagi. Iya, dikeluarin di Indonesia, kekuatan belinya beda, kekuatan produksinya beda. Ujung-ujungnya predator pricing kan. Ya, konsumen tentu memilih yang lebih murah kan. What is the worst case scenario? Ya, worst case scenario ya, worst case. Kita ngomong masalah bisnis ya. Pertama, masalah ekonomi dulu. Ya, worst case UMKM kita mati, produk lokal kita mati. Karena kan, dengan tidak ada batasan dari regulasi. Kalau tidak ada batasan dari regulasi ya, yang mencegah predator pricing ini, yang mencegah produsen dengan kemampuan produksi jauh lebih besar, maka, ya kayak yang dulu kita contohin om. Satu produk dengan ingredient yang sama nih, cuma beda merek, dengan harga yang beda jauh, ya orang udah pasti beli itu. Apakah, itu kan kita sempat bahas ya. Tapi apakah itu worst case-nya? Gimana dengan data-data yang diambil? Itu, data-data, kan itu dari aspek ekonomi nih. Nah, itu kan ekonomi. Kita bisa bicara soal nasional security dong. Nasional security, geopolitik semua. Dan semuanya tuh bisa terkait satu sama lain. Ya, data itu bisa dijual dengan mahal. Data is the new oil. Apalagi kita ngeliat keadaan global sekarang antara China, Amerika, Rusia. Dan pergejolakan di mana-mana. Perang Rusia-Ukraine belum berakhir. Dan itu jelas sesuatu yang akan merugikan kita. Apalagi data itu nanti jadi olah. Terus jadi... Bisa jadi sesuatu. Bisa jadi sesuatu yang mungkin membahayakan nasional security kita. Itulah kenapa. Ya, pemerintah kita harus turun tangan lah. Maksudnya, pertama masalah regulasi tadi. Loophole-nya itu ditutup dong, gitu. Kalau emang itu ternyata secara hukum legal, ya berarti kan, next-nya, ya TikTok bisa melakukan itu, ya bisa aja. E-commerce lain dengan sosial media lain melakukan kerja sama-sama. Jadi apa poinnya ribut-ribut selama ini? Kemarin-kemarin ribut-ribut ditutup dan sebagainya. Jadi kan makin ketara, oh ini konflik of interest-nya, gitu loh. Bukannya TikTok ngurus regulasi dengan benar. Oke, gue jadi e-commerce nih, gitu. Oh, bisa pakai celah kayak gini. Nah, itu kan... Cari jalan. Iya, cari jalan. Tapi katanya kan pemerintah memberikan kabar masa percobaan, ya? Iya, ada probation-nya. Dan memang harus mengutamakan produk lokal. Nah, inilah yang kita harus awasi dan pantau bersama. Karena kita harus fair juga, laung. Maksudnya, TikTok shop itu memberikan banyak kehidupan buat orang, membuka lapangan pekerjaan buat orang. Tapi produk lokal, gue kemarin sempat lihat ada sepatu judulnya, nama mereknya Iwawe 30 ribu. Iya, nggak apa-apa lah. Kalau lokal kayaknya nggak Iwawe. Nggak, kalau lokal kan Suti Din, gitu. Siapa tahu brandingnya kayak gitu, mengarah-engarah oriental gitu kan. Oh, iya, benar juga. Banyak kan produk lokal kita, oh ini lokal, bahasanya bahasa Inggris, Mongolia, gitu. Benar, benar. Bahasa Cina, kan kita nggak tahu. Ada produk Cina, tapi ngaku produk Kanada, ada. Ada produk Cina, ngaku Indonesia juga. Iya, ada. Jadi kayak, ya permainan sebalik hal-hal marketing, ah, Om Daddy paling jago lah untuk hal-hal. Oke, gitu. Kalau lo melihat ini semua gitu, sebenarnya menurut lo yang salah sih, Ma? Kalau melihat semua hal ini ya, ya bukan salah sih, Om. Bukan salah? Bukan salah. Tapi, ternyata pemerintah kita belum siap sih dengan hal-hal kayak gini. Seharusnya payungnya ada dulu, regulasinya mantep dulu, loophole yang kayak tadi itu bisa. Baru diributin. Baru diributin. Sekarang, aneh aja gitu loh. Kayak, kita sendiri menyaksikan, menyaksikan dengan sangat, loh, kok ini diprosesnya segitu cepat ya? Masalah Tanah Abang kayak kemarin, gitu. Itu yang dibawa-bawa. Tapi kan, kayaknya tuh nasionalisme sekali. Iya. Kita berani menyetop TikTok. Tapi ujung-ujungnya kayak gitu. Ujung-ujungnya, wah, Tokopedia dibeli TikTok. Iya kan? Wah, keluar lagi. Jadi, jadi bahan ketawaan orang loh. Iya sangat lah. Dan bahkan untuk, untuk masyarakat sendiri ya. Kayak pemerintah itu bergerak kalau ada interesnya disitu. Kan bisa jadi persepsi seperti itu muncul. Ujung-ujungnya, oh ini pemerintahnya kerjasama, kerjasama-sama siapa sih? Iya. Ini demi kepentingan apa sih? Apakah benar sesuai dengan narasinya? Oh, semua ini untuk rakyat. Oh, semua ini untuk nolong UMKM. Banyak isu-isu lain yang sebenarnya dekat langsung dengan ekonomi kecil, mikro, dan lain sebagainya. Tapi enggak, enggak diproses pas gini, tap, 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 Atau ada kepentingan lain. Jadinya masyarakat berpikirnya seperti itu. Masyarakat, seharusnya kan market fair and square aja. Kalau bebas, bebas aja sekalian gitu loh. Tapi kenapa menurut lu Tokopedia mau menjual 75 persen? 75 persen itu memberikan hak loh. 75 persen? Kenapa Tokopedia? 75 persen loh? Iya. Kan dari awal gini om sebenarnya. Kan dari awal katanya mengatakan tidak, tidak 75 persen. Karena kan dari awal orang spekulasinya kan banyak kan nih. Yang dibeli goto lah. Dan itu kan mengejutkan banyak orang teman-teman di finance pun. Yang di finance industri pun. Wah, gini tuh caranya. Ini tuh hal-hal yang gini. Gila sih menurutku kayaknya. Ya karena Tokopedia sendiri kan beda dengan goto entitas yang bedanya. Jadi kayak pengelola, yang aku tahu, yang aku pahami, dan aku baca, pengelolaan Tokopedia sendiri pun sekarang, itu gotonya pun udah, udah yaudah. Mereka nerima proses bisnis setelahnya gitu. Pengelolaannya, operasionalnya, itu kan ada di tangan TikTok sekarang. Nah, memberikan 75 persen, ya kita gak pernah tahu deal dibaliknya seperti apa ya om ya. Atau untuk perusahaan, untuk mother, mother company-nya, apakah berdampak baik atau enggak. Dan kalau harganya berapa, 23 triliun? Kalau gak salah, kalau di US dollar itu, valuas 75 persen, 1,85 miliar dolar sih. Kalau gak salah. Kalau aku gak salahin, 1,8 M. Jadi 75 persen. 23,4 triliun? Iya. Enggak, bukan 1,5. 1,8 M. 340-nya dipakai untuk Tokopedia beli hak eksklusif. Oke, berarti dapet cash-nya, itu 1,5 M. Jadi kalau valuasinya dihitung 75 persen, 1,85 kursus 1,5 M. Berarti, valuasi Tokopedia itu kurang lebih di angka 2,4 M. 2,4 M. Berarti ini dibelinya, 23,4 triliun yang dapet cash-nya berarti. Iya. Jadi, sebenarnya banyak yang bilang, oh kok murah banget. Itu murah? Iya, murah banget gitu loh. Itu kok murah? Iya, kita juga mempertanyakan itu kan. Cuman ya, bisnis is bisnis lah. Tapi kan ketika itu dibelikan, lalu banyak orang mempertanyakan, murah kan ending-ending orang jadi berpikir, ada apa? Kenapa? Mengapa? Kan begitu dong. Kalau aku gak heran sih. Gak heran loh. Gak heran, karena kan dari awal juga, banyak yang bilang, oh ini e-commerce anak bangsa nih. E-commerce yang dimiliki Indonesia, asli lokalnya dibuat pertama, iya gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau bicara perusahaan induknya juga investasi dari luar juga banyak sekali. Udah masuk dari luar itu banyak sekali. Dan ya, bahkan bukan cuman dari luar. BUMN aja investasi di situ kan. Iya, betul. Betul juga. Jadi, hal-hal kayak gini, ya sudah lah. Dan, kita bicara fairness aja lah, keadilan di marketnya kayak gimana gitu. Buat Tokopedia ini keuntungan bukan? Iya, win-win solution pasti. Win-win solution. Kenapa ke Tokopedia? Kenapa gak ke Bli-Bli, Shopee? Mungkin kalau aku lihat, Tokopedia itu kan bisa dibilang, kalau kita ngomong e-commerce lokal, dia rajanya gitu. Nah, kalau kita ngomong soal komparasinya dengan Shopee kan, berarti head to head tuh. Kalau gak salah Shopee ya, yang leading marketnya. jadi, ketika dibeli Tokopedia kan udah jelas nih. Tentu, kita memilih ikan terbaik kan? TikTok kalau ke Bli-Bli atau ke Bukalapak atau apa, ya Tokopedia-nya ada, dan harganya reachable, ya kenapa enggak gitu. Dengan, dengan prosesnya masih hidup, dan itu jelas ngurangi beban operasional Tokopedia sendiri kan. GoTo-nya bisa fokus di layanan yang lain, kayak, Go-Ride, Go-Jek, atau Go-Pay, dan lain sebagainya. Jadi, kalau sebagai pelaku bisnis, sebagai pelaku usaha, jelas ini, kerjasama yang mengutukkan dua belah pihak. Tokopedia masih punya nama, harus diakuin dong. Banyak orang yang preferensinya ke Tokopedia tuh, masih banyak gitu loh. Jadi, aku sebagai TikTok. Walaupun kerugian besar ya? Sebagai? TikTok-nya atau Tokopedia? Bukankah sama ini mengalami kerugian? Ya, tapi kan, sama kayak, orang bikin perusahaan zaman sekarang. Valuasinya kan gede. Bakar dulu kan. Bakar dulu. Nah, mungkin untuk mengurangi kerugian itu. Mengurangi kerugian itu, ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, kenapa enggak gitu loh, daripada ini. Dan TikTok Shop kan, memang sempat merepotkan semua e-commerce kan. Iya, betul. Jadi ya, lebih baik join gitu ya. Lebih baik join. Tapi perantokopedia-nya. Jadi kayak, ya gini, misalnya kayak, ya analogi sederhana ya. Oke. Analogi sederhana ya, gue mau buka warung, tapi warung gue ditutup. Terus Om Deh datang, Om Deh penguasa pasar nih. Penguasa market. Eh, lo mau buka warung lagi enggak? Yaudah, gue beli lisensi aja, gue yang bukain. Tapi lo beli nih, kepemilikan warung gue. 75 persen. balik lagi kayak gitu kan. Ya udah beres kan. Ya udah beres gitu. Beres, ya bener beres. Tapi kan konteksnya, kalau lo ngomong begitu, perantokopedia-nya ada di mana? Kalau transaksinya tetap di TikTok Shop. Nah, kita kan enggak tahu, sampai masa probation yang selesai itu bagaimana gitu loh. Toh, enggak ada yang berbeda kan. Ketika TikTok Shop buka, ternyata kita belinya by aplikasi juga kan. Nah, beda warnanya. Jadi hijau. Jadi hijau. Yang aku bingung lantas ribut-ribut selama ini apa gitu. Kalau cuma selesainya kayak gitu. Aku berharap waktu bikin konten itu, ya regulasinya dibenerin gitu. Regulasinya. Mungkin enggak gara lo punya konten. Makanya TikTok berpikir, gimana caranya nih? Gara-gara fairy nih, caranya gimana? Lagi yang TikTok tak down konten gue, ngapain? Salah mereka. Kalau mereka enggak tak down konten gue, enggak akan amik. Mungkin bukan karena, lo dianggap nudity kali. Enggak. Keterangannya perjudian. Aneh banget. Itu lah, kita tuh enggak boleh terlalu impulsif. Kalau nanggapin sebuah kritik sebenarnya. Kadang itu jadi bola salju yang besar. Nah, ujung-ujungnya kan, harus dulu 75% saham tok, Pat. Gara-gara lo tuh. Gak lah. Tapi sering banget di TikTok begitu. Apa, Bob? Itu di, di, apa namanya, di restrik sering banget. Iya. Sering banget. Problemnya. Anak gue nada nih, ada nari balet, set, nari balet, tek, kena restrik. Dibilangnya nudity. Padahal, ah, tete ada dimana-mana kelihatan, enggak pake. Ada yang komen-komen yang setengah telanjang, enggak apa-apa. Gue di Pothub, ada Zulivana ya, Zoe. Pakai baju Sabrina, baju Sabrina. Set, konten nudity. Kena. Iya. Padahal, kalau gue liat FJP, banyak yang setengah telanjang, pentil cowok juga. Kena. Itu makanya, TikTok tuh, harus ada perbaikan di, censoringnya gitu. Dalam seleksi konten. Kalau enggak, itu jadi masalah buat mereka. Nah, sekarang, kalau, TikTok shopnya ternyata, yang mereka bilang, mengutamakan produk lokal. Tapi, ujung-ujungnya cuma di masa probation. Selanjutnya, lepas kontrol, balik lagi, produk-produk keluar, masuk lagi. Bisa enggak pemerintah balik lagi? Apa? Mengatasi hal tersebut. Bisa, pemerintah untuk, untuk melakukan apapun, seharusnya bisa. Mau atau enggak? Ini kan, buat opening. Mau. TikTok, mengakangi pemerintah, mau atau enggak? Iya, itu aja pemerintahnya. Kan masalah mau atau enggak? Kalau dia mau, emang bener peduli, kayak yang disampaikan, di publik gitu. Kayak, terenyuh dengan tangisan, pedagang-pedagang kecil gitu. Ya tentu, masalah ini enggak akan muncul dari awal. Apakah ada keuntungan, buat pemerintah juga? Nah itu yang gue enggak tahu. Keuntungan untuk pemerintah, kalau kita ngomong secara bersih ya, secara, di atas kertas ya, banyak menguntungkan dong, dengan aplikasi yang ngasih akses, ke banyak orang, dan bisa orang pakai, semua orang bisa jualan, banyak keuntungan. Tapi kan, disini kita enggak bicara, keuntungan pemerintah, as institusi gitu. Yang, yang jadi masalah adalah, keuntungan personal orang, yang kita enggak tahu. Aduh, bahaya sekali. Kita kan? Kalau emang, pemerintah menguntungkan, ya banyak. Itu beda loh. Itu bukan keuntungan pemerintah, itu keuntungan orang, yang lagi di pemerintah. Itu kan asumsi om, luar biasa loh. Tapi sebenarnya, mungkin enggak kita tuh ya, di negara kita. Ini kemarin gue, waktu gue di pothaf sama Resara Hadian, tuh ngebahas tentang K-pop. Ya. Tapi ternyata banyak yang mendukung. Gue bilang, gue enggak masalah dengan K-popnya, gue masalah dengan, kita dulu pernah punya lagu latih, yang heboh, dengan Indonesia-nya. Tapi abis itu, enggak di support, hilang. Kita yang fashion week, hilang. K-pop ini, dana pemerintah Korea, untuk masuk ke Indonesia, masuk ke negara-negara, untuk menyedot devisa juga. Hebat, mereka hebat, bagus. Bagus emang. Pertanyaannya di gue adalah, negara kita, mampu enggak? Sebenarnya mampu, karena kita multi-kultural. Sebenarnya mampu. Tapi kan, balik lagi pertanyaan lu, mau enggak, bukan mampu enggak kan? Masalah mau tuh, nguntungin atau enggak? Ya. Siapa yang diuntungkan? Kalau yang cuma diuntungkan masyarakat, ya kenapa gue harus capek? Wow. Nah, masuk ke pertanyaan. Mampu, mampu dulu deh. Bukan mau enggak. Mampu enggak sebenarnya, pemerintah kita, atau anak-anak kita, yang pintar-pintar ini, membuat aplikasi, sosial media sendiri, di Indonesia, seperti di Cina? Masalah kemampuan itu kompleksion. Karena kan kita enggak mengenal semua orangnya, di Indonesia. Cuman kalau kita lihat secara general, kita melihat banyak banget, ya, orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang pintar, untuk membuat itu gitu loh. Sekarang masalahnya, support-nya bagaimana gitu. Banyak-banyak problem di Indonesia ini, yang emang, bottleneck-nya ya, enggak ada, enggak ada dorongan dari government. That's it. Problemnya kan sering kayak gitu. Kita ngomong hilirisasi misalnya, kita ngomong industrialisasi gitu, kita ngomong kayak gimana. Kalau lu ngomong gini banyak dong, olahraga gitu, contohnya juga semua dong. Iya semuanya. Maksudnya potensi, wah om nyebut olahraga. Misalnya kayak sepak bola aja gitu. Banyak orang bilang, Indonesia itu enggak bisa, maju di sepak bola, karena genetiknya jelek gitu. Terus datanglah, karena orang kita pendek-pendek, terus datanglah era Pep Guardiola, 2008-2009, pemain tengahnya itu, Safi 170, Messi 169, Iyesta 169. Ya tinggi-tinggi orang Indonesia semua kan. Nah, terus aku sempat teliti juga, sempat ku pelajarin, kalau turnamen-turnamen U12, maksudnya 12 tahun ke bawah, 13 tahun ke bawah, kita tuh enggak malu-maluin gitu, dan non-cup dan lain sebagainya. Berarti kan ada pengelolaan yang salah nih. Yang seharusnya jadi peran orang yang kita bayar gitu, orang yang kita gaji, orang yang mewakili kita. Tapi balik lagi, our government itu, care or not. Sampai, sampai contoh, contohnya ya kayak kemarin, yang kayak kemarin kita bahas di podcast sebelumnya Om, judi online aja. Eh, masih banyak. Iya masih banyak. Enggak, yang gue bingung ya, yang gue bingung, yang gue bingung begini, di Instagramnya, di Instagramnya ada loh, sampai gue lempar ke mata. Di Instagram gue enggak ada malah. Di Instagramnya enggak ada. Itu yang sponsor, sponsor yang maksudnya yang itu. Itu judi online semua loh. Iya. Jadi artinya, kan gue nanya dong, kamu pernah buka apa? Enggak pernah. Dan gue percaya dia enggak pernah, ngapain juga anak cewek umpun 14 tahun. Main slot. Main slot. Kayaknya hidup dia masih nyaman deh sama gue, masih nyaman hidup dia gitu. Kayaknya enggak perlu main slot gitu maksud gue. Jadi begitu gue liat, wah ini berarti bukan masalah dia pernah buka apa. Ini masalah dia target. Iya. Di usianya dia menjadi target. Itu jadi masalah. 14 tahun. 14 tahun targetnya. Kayaknya umur-umur gue 47, ini enggak ditarget. Atau jangan-jangan dong, waktu dia masak ads-nya. Exceptional deh di Kobujar. Tarame. Nah itu tadi bentuk. Kalau dibilang mampu atau enggak buat medsos, ya gue yakin banyak sekali orang-orang Indonesia yang pintar. Iya, iya pasti. Tapi kan Kominfo baru dapet. Kominfo datang dong kesini dong. Belum ada ya Om. Belum. Aku kemarin ngasih selamat kok. Selamat loh Pak. Yang itu kan kasih penghargaan. Ya itu penghargaan. Membrantas judi online. Ini CNBC World. Iya. Membrantas judi online. Membrantas judi online. Membrantas judi online. Mana ya? Tunggu lagi. Membrantas judi online. Luar biasa. Gue minta. Gue kasih penghargaan. Bapaknya bilang. Enggak. Gue komen di beritanya. Selamat Pak. Love. Pakai love pula. Iya. Pakai love pula. Dia bales nggak? Enggak lah. Bapaknya sibuk. Memberantas judi online. Kalau lu ngomong. Lu itu apresiasi lom. Iya memang. Memang. Memang apresiasi. Yailah. Oh. Gila. Iya bener-bener. Bahkan yang. Tuh. Yang masuk nih ya. Di tempat anak gue nih. Ah udah medianya udah sana akses lagi. Ya itu. Jadi online. Grup Bokeh. Berarti kan ada. Ada yang harus dievaluasi dalam pengelolaan dunia digital kita. Iya. Itu waktu itu nada ya. Aska gue liat kan. Gue liat. Juga ada sponsor judi online. Berarti ini targetnya anak-anak usia segitu di targetin. Terus ada ada grup-grup. Tau kan. Grup-grup. Itu. Wokep gitu. Ada grup telegram Wokep. Gue liat di Lada. Ada. Anjir. Dia kan sampe kaget gitu. Gue liat di Aska juga ada. Kalau Aska gue curiga. Jangan-jangan emang. Dia nyari nih. Kalau anak gue yang cowok. Kayaknya iya sih. Iya. Serunya itu. Serunya itu. Iya. Cuman judi online kayaknya. Anak gue dodo-do-nya gak. Enggak. Bapaknya juga. Bapaknya gak pernah dapet grup itu masalahnya. Padahal coba ditargeti ke Bapak. Iya. Maksudnya. Algoritmanya. Salah sasaran. Salah sasaran algoritmanya. Nanti masuklah Om Ded ke grup itu namanya Cahyadi. Gitu ya. Oke berarti. Sebenarnya memungkinkan dong ya. Untuk membuat tuh memungkinkan lah. Memungkinkan. Karena. Tapi ya. Kita kan masih menuju good governance ya. Jadi. Balik lagi kalau. Kita lihat negara gak usah jauh-jauh lah. Negara Singapura aja. Gue gak ngerti fair. Good governance apa fair. Pengelolaan birokrasi yang baik lah. Pemerintahan yang baik. Gitu lah kalau. Lebih enak pakai good governance om. Kalau aku bilang kita menuju pemerintahan yang baik. Berarti sekarang gak baik dong. Jadi masalah nanti. Gak ngerti apa good governance tuh apa gitu kan. Gak ngerti. Kalau good government saya ngerti. Good governance tuh apa gitu kan. Maksud saya gak baik. Kayak gitu. Iya. Nanti kayak gitu. Nah. Kayak di beberapa negara. Di beberapa misalnya kayak Singapura lah. Yang diprioritasi kan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kan. Oke. Priority pertama itu masyarakatnya akan dapat asas manfaat disitu. Nah. Jadilah produk kebijakan nih. Produk kebijakan itu kadang emang disetuju masyarakat. Kadang enggak. Tapi balik lagi. Yang kita utamakan tuh masyarakat bakal dapat yang baik atau enggak gitu. Nah. Di Indonesia. Hal-hal kayak gini nih jarang kita temuin gitu. Once product itu jadi. Once kebijakan itu jadi. Karena semua keadaan seperti ini. Bikin kita berpikir ini. Siapa yang diuntungkan gitu kan. Kita pasti melihat apa yang diuntungkan. Dan. Kitanya jadi negative thinking gitu maksudnya. Kitanya jadi negative thinking. Sementara ketika kita ingin mempertanyakan. Kita udah ada rambu-rambu yang sangat keras nih. Nggak boleh ngomong ini. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Faktab dong kita. Tapi seorang fairy kan. Kalau ngomong nggak pakai rambu-rambu kan. Oh justru rambu-rambunya dua kali lipat dong. Makanya nggak pernah kena. Mau dipermasalahin apa. Saya kan bertanya. Ya paling di band ya. Di tiktok ya. Itu contohnya tuh. Nge-take down kan. Jadi bola salju. Seharusnya sih nggak usah di-take down. Nggak akan rame. Nggak akan rame kalau di-take down. Kan ketutup HPVP juga. Jadi kalau itu komennya. Wah berarti benar nih. Berarti benar. Bukan saya yang bilang benar loh. Iya benar. Itu problemnya. Jadi kayak. Iya. Kita mesti fair lah. Ada hal yang baiknya. Ada hal yang harus kita. Awasi bersama gitu. Harus kita perhatiin bersama. Apalagi keamanan data yang emang. Nah itu. Kalau katanya dokter Indrawan. Tapi ini udah fair. Gue bosan dokter Indrawan ketemu mulu tiap hari disini. Setiap kali mau naik lift ada dalam lift. Ada dalam lift. Hari Sabtu mau jalan-jalan ketemu dia. Iya kan? Kemarin kan. Kalau katanya dokter Indrawan gini. Ini bukan masalah paranoid. Cara kokohnya. Bukan masalah paranoid. Tapi ini lebih baik merasa ketakutan dibandingkan membentang karpet merah. Iya benar. Kata-katanya gitu dia. Apalagi era sekarang ya. Kayak. Anything can be happen. Kita mendekati pemilu. Banyak hal yang emang harus diwaspadai. Dan ya. Cyber security itu sesuatu yang. Mutlak kita butuhkan. Dan sebenarnya isunya bisa kita tarik lebih general gitu. Sama dengan sosmed lain atau e-commerce lain. Setau gue ya. Setau gue. Tapi kalau gue salah. Ya gak tau. Tapi setau gue gini. Jadi di Cina itu. Setau gue loh ya. Ini dari ini. Info A1. Orang Cina berarti. Kan di Cina. Info A1 setau gue. Di Cina itu kalau misalnya ada. Penghinaan atau penyebaran berita hoax dan sebagainya. Yang pertama kali ditegor. Yang pertama kali kena. Itu ada sosial medianya dulu. Makanya pengawasannya ketat. Bukan individunya. Sosial medianya dulu kena. Kena sanksi sosial medianya. Makanya pengawasannya mereka ketat sekali. Penambahan bahkan bentuk kontennya pun di sisir. Di sisir banget tuh. Di sisir iya. Kan kalau disana kontennya mendidik, 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 mendidik gitu kan. Di tiktok kita ngeliat kemarin apa. Cewek bakal ijazah om. Ijazah pacarnya karena helmnya gak dibalikin. Terus jadi si ceweknya makin terkenal. Pose di atas motor. Terbang kayak gini gitu. Itu konten yang disediakan untuk masyarakat kita. Indonesia. Kalau disana kontennya belajar matematika. Dapat ijazah. Kalau disini bakar ijazah. Terus ada sih satu hal yang kemarin kentara banget. Yang aku juga heran kenapa ya. Jadi kontenku tuh ketika ngomongin Palestina drop. Padahal itu di tiktok. Even youtube yang produk US pun. Itu gak ada masalah. Ngomongin gak ada masalah. Iya gak ada masalah sama sekali. Itu. Katanya dokter Indrawan. Lagi. Tahun 2000 berapa gitu. Dari Cina pernah mengaku si si babe. Tapi dengan catatan. Tidak boleh mengurangi kritik-kritik terhadap pemerintah. Cina nya. Katanya dokter Indrawan. Lalu dirubah setelah itu. Tidak jadi. Nah. Kalau yang tiktok. Ngeband. Bukan nge shadowband or something like that. Konten gak azannya aku juga gak tau ya. Mungkin aku salah gitu. Tapi beberapa kali. Dua tiga kali aku bikin konten yang tau. Oh. View nya drop dari rata-rata biasa. Oh iya. Atau mungkin karena bukan gazanya. Karena akunya gitu. Karena. Iya. Iya lah. Pasti karena fairy lah. Tidak. Tidak ada selling point. Tidak. 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 Ini yang ngomongin tiktok dulu. Tapi aku cinta tiktok. Soalnya ini oh. Kita fair lah. Kita. Banyak. Banyak orang-orang yang. Fair. Fair mulut lu. Sesekali. Biar aku dipanggil tiktok award. Gitu kan. Jadi harus belain gitu. Gue nonton jutaan. Gak pernah dapet award. Gak pernah diundang ya. Gak pernah diundang. Gue award TV juga nominasi mulu. Kalau diudang gak dateng? Kalau diudang gak dateng? Enggak. Lihat nominasi. Om bikin award sendiri best presenter. Deddy Corbujer. Iya bener. Nominasi ya. Deddy Corbujer. Boleh dong. Boleh. Boleh. Punya hak kan. Punya hak sekali. Makanya. Kayak aku bilang. Tiktok itu beberapa kali. Ya. Kreator baru. Yang gak muncul dari tiktok itu. Sedikit banget kan. Mungkin aku. Dokter Indrawan. Dokter Indrawan. Itu kan gak tiktok. Tapi bisa muncul. Tapi ya mostly semuanya. Selos. Iben. Beberapa nama yang baru muncul 2020 ke atas. Itu kan. Ngasih. Pat pertama mereka itu tiktok itu. Timothy. Raymond. Itu kan munculnya dari awal. Begedenya di tiktok. Jadi. Saat. Sosmet yang lain itu. Udah susah untuk ditembus algoritmnya. Di awal. Nah tiktok itu masih jalan. Itu nilai plus dong. Semakin banyak yang. Yang sukses disitu. Lapangan pekerjaan semakin kebuka. Uang keputar. Langsung. Apaan sih. Ngomongan lu tuh. Kadang-kadang harus. Ya Allah. Kenyal gak ada lagi. Enggak gak gak. Apa tadi. Tapi kan di satu sisi bukan berarti. Enggak gak gak. Enggak. Enggak apa. Lu ngomong apa. Raymond. Raymond Chin. Maksudnya. Raymond Chin. Gitu kan. Temen gue nih. Iya. Temen aku juga. Raymond Chin. Jadi tiktok tuh membawa banyak manfaat buat orang om sebenarnya. Tapi ya. Tinggal sedikit aja nih. Video-videonya. 42.300. 126. 800. 200. 200. Cek. Konten gue. Coba-coba-coba. Yang gak pernah dapat award deh. 3,3 juta. 700. 1,8. 3 juta. 600. 800. 7 juta. 7 juta. Gak dapat award. Tuh tiktok denger. Kalau gak om dede bakal kritik terus ini. Dia bakal cari konten kreator. Dia kontrak konten kreator. Bikin army dia. Kalian cuma butuh kasih award aja satu. Sama kayak. Youtube ini. Trending. Oh iya dulu Youtube trending ya om ya. Iya kan? Youtube trending ya. Isinya apa ini? Gue. Hampir 3 tahun nge Youtube. Baru sekali masuk trending. Tapi ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita tetap berjalan. Yang penting tuh. Yang penting tuh begini loh. Yang penting tuh. Kita tahu. Ini masih pemerintah ini mau kemana arahnya nih. Dengan tiktok ada lagi. Apa UMKM bisa semakin baik atau enggak. Karena yang menarik adalah. Kalau gue merasa kayak tadi lo bilang. Ini kayak dikerjain. Dari orang awam ya. Lo kemarin ribut-ribut. Yang lo bilang. Tiba-tiba masuk lagi. Pake namanya Tokopedia. Nah itu gimana. Itu yang gue mau tahu doang. Tapi nanyanya ke siapa ya? Ya ke. Bisa ke. Menkom Info. Yang ke Menkom Info terus om. Menkom Info kan. Tiktok Menkom Info dong. Iya. Tapi kan ada. Ada jalur. Tiktok Menkom Info kan. Ini kan aku ngasih yang benar nih om. Nanti Menkom Info. Menkom Info nanti. Nanti nanti. Iya ke. Ke Mendak dulu nih. Mendak. Iya temuin. Iya ke Pak Zulhas. Gue ketemu Pak Zulhas. Boana pengen nyanyi. Gue jadi dukung Pan. Oh iya. Mantap ya. Mantap tuh lagu sebenernya. Pan. Pan. Tau iya. Pak Zulhas. Pak Zulhas. Terus. Menteri UMKM. Menteri UMKM. Iya kan. Pak Teten. Pak Teten gak sih. Apa. Pak Teten. Iya kan. Mas Teten Marzuki kan. Iya bener. Masih Pak Teten kan. Masih. Nah barulah. Untuk. Aplikasinya. Untuk runningnya. Ini kan kita ngomong bisnis di dalam. Sesmetnya dulu kan. Atau undang pihak Tokped. Iya. Boleh juga. Mereka pasti bisa menjelaskan. Mereka bisa menjelaskan. Bener bener. Jadi gimana sih. Apa sih rencana kedepannya. Bagaimana dan apa. Dan ya. Aku rasa mereka juga akan menjelaskan itu dengan baik. Kalau dikasih ruang untuk menjelaskan itu. Atau undang pihak Tik Tok. Emang gak pernah om. Coba om. Gak pernah. Gue kenal lagi. Coba lah sih sekali. Tanya war om dimana. Gue kenal. Gue kenal ininya Tik Tok. Apa namanya. Siapa namanya. Tik Tok. Tik Tok. Tik Tok. Direksinya. Direkturnya. Nah itu kan. Akan memberikan penjelasan dan edukasi ke masyarakat juga ya. Jadi semuanya win and solution. Tapi si terakhir ke gue. Cuma ngundang gue ke tempat Raffi Ahmad. Dateng gak? Dateng gak? Emang gak ada etikat baik nih di Kobuzir. Susah. Ini gue cerita ya. Gue cerita ya. Jadi waktu word-word talk show. Bagi dah. Gue stress ngomong lagi. Stress gue ngomong. Rokok aja gak gara-gara. Gara-gara. Jadi ini di luar Tik Tok dan sebagainya itu. Gue pernah diundang award. Ini pertama dan terakhir dateng. Diundang award presenter terbaik. Itu ada gue. Sebut aja lah. Ada gue. Najwa Sihab. Gue Najwa Sihab. Terus. Kiki Endi. Adi Efnoya. Dan dua orang lainnya. Siapa? Ya saya gak bisa sebutin. Oke. Tapi acaranya ya happy-happy pagi-pagi gitu lah ceritanya. Senang-senang gitu lah. Muka kita disorot satu-satu. Pemenangnya adalah. Bukan kami bertiga. Terus gue gak mau nyebut nama ya. Pemenangnya adalah. Ciri-ciri dong. Ciri-cirinya. Ya alay lah acaranya. Oke. Om kenal. Banget. Badannya berapa? Elok yang nanya Uya. Terus Uya loh. Gila loh. Uya bukan presenter. Calek. Terus. 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 Pemenangnya adalah. Disebut ya. Itu begitu. Kan muka kita disorot nih. Muka gue. Muka gue disorot. Mukanya Najwa sorot. Andi Efnoya disorot. Dan menangnya adalah. Set. Oh bedir orang itu. Gue Najwa sama Kikendi. Lihat-lihat. Sambil kena dikledekan. Mampus. 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 Jauh saat itu. Saya tidak pernah datang lagi. Itu TV om yang ada. TV-TV. Tapi gue pernah dapet penghargaan dari KPI. Pernah dapet penghargaan. Hitam Putih itu pernah dapet penghargaan. Sebagai acara. Edukasi. Oleh KPI. Sekali. Tapi peringatan 4 kali. Kan hidup tuh harus balance. Iya betul. Hidup harus balance. Tapi 1 banding 4 kan gak balance om sebenarnya. Iya memang. 1 banding 4. Tapi dengan 4 kali peringatan KPI berarti benar mengedukasi dong. Iya lah. Gue kok lebih merasa diperhatikan ya dibandingkan edukasi ya. Iya. Karena kan 4 kali berarti. Yang ngasih KPI. Oh iya benar. Yang ngasih sensor ke Sain D. Di Spongebob. Jadi. Oh harus bangga. Harus bangga. Iya benar. Benar. Berarti gue sama kayak Spongebob lah ya. Iya. Benar. Yang ngasih sensor ketupai ya om. Iya. Iya. Ini juga. Tapi ada yang benar sih Miss ini Miss apa gitu. Kayak beauty pageant. Kan kadang-kadang bajunya suka Sabrina yang kebuka. Di kasih sensor. Itu di sensor. Dari sini sampe kaki bos. Jadi yang kelihatan kayak kepala tuyul. Yang aku salut banget dan apresiasi banget waktu Shizuka sih om. Shizuka. Apa salah Shizuka ini? Iya mungkin ada orang-orang fetis. Shizuka kita kan gak pernah tahu. Puluh tahap generasi-generasi Shizuka dan teman-temannya memberikan hiburan. Terus berujung di sensor gitu. Di sensor. Di sensor kan berarti kamu itu tidak layak tayang. Tidak layak tayang. Iya. Jadi ya om. Bukan hal yang buruk lah. Mungkin kan. Mungkin fetis-fetis orang. Ada fetis tupai gitu ya. Tete sapi. Ada loh. Ada. Zaman dulu ARKOP. Gak di sensor. Itu boleh getek mana-mana. Kemarin tuh ada. Iya sih. Maka zaman dulu tuh orang lebih tahu. Rasional. Rasionalitasnya itu lebih jalan. Iya. Rasional berpikirnya lebih jalan. Common sense-nya ada. Tanpa harus ada aturan-aturan. Iya bener. Maka gak akan ada. Maksudnya orang-orang. Orang-orang di masyarakat yang bakal berbuat kriminal. Atau hal yang buruk ketika melihat seorang tupai gitu. Berbaju minim. Atau seorang Shizuka berok pendek gitu. Gak akan ada. Kalau ada berarti emang orangnya gila udah. Orangnya sakit gitu. Nah. Berarti kesimpulannya sekarang banyak orang gila. Lu kan harus ngambil sisi positif dong. Iya. Ya mungkin benar om. Jadi ya itu udah tindakan yang tepat sih menurutku. Jadi om Deddy jangan marah. Iya bener-bener. Maaf ya. Jadi salah. Jadi salah. Marah-marah jadi salah. Iya gak boleh. Om Deddy tuh terlalu mengkritik. Terlalu vokal gitu. Gak boleh. Gak bisa. Eh. Siapa anggok. Akhirnya sampai situ. Gue disalah-salah mulu. Kenapa Shif Arnold sih? Tiba-tiba. Ini kalau ngkritik orang juga sama aja. Gak apa-apa ya. Jujur kritik itu sanggiling membangun. Iya. Padahal dia sama Shif Arnold tuh dekat loh. Sahabat teman. Apaan? Gak. Gak. Kan gitu. Pernah-pernah ketemu langsung itu J20 sih. Politik tuh harusnya gitu. Ribut di lapangan. Dekat di belakang gitu. Kan saya tidak berpolitik. Masih Ternopi ya. Iya. Jalek kan beli ya. Oh iya. Dia calek. Dia calek. Pernah ketemu langsung J20 sih. Buat itu kan. J20? Iya. Aku delegit. Ya. Pernah. Pernah dalam satu forum. Eh. Satu inilah. Terus dia pasang. Dan itu tuh. Ya. Ya apa gitu. Masa. Kan. Gak salah ya. Gak salah. Kalau kita gak jawab DM orang yang gak kita kenal secara personal. Gak gue DM di yuk gak diawap. Banyak teman-teman gue DM gue juga gak gue jawab serius. Ini gak serius. Soalnya bisa WhatsApp juga kan gitu kan. Iya bisa. Kalau dekat ya WhatsApp. Kalau gak kenal kan itu di tweet. Dia udah jelasin aja gitu. Iya bener. Kalau di tweet kan. Ngebaca banyak ya. Iya. Nyampe kan. Nyampe. Iya bener. Siapa tau saya yang salah gitu. Iya bener. Bisa anda yang salah loh. Lu sama. Anda belum tentu semuanya. Bener. Iya bener. Makanya. Makanya kalau bener kenapa harus di DM. Iya bener. Memang bener. Memang bener. Cuman kan kalau. Ada orang masalahnya sama anda. Sekarang nyarinya saya pak. Terus gue mau ngapain. Gue mau ngapain. Gue mau ngapain. Jangan salah Om Red gak pernah ngatur-ngatur. Om Red pun gak 100% aman. Hahaha. Apa. Orang ada itu yang. Radio Santu itu. Iya. Itu kan ada di Bode. Terus. Ada satu konten. Ngatain gue bangsa. Yang waktu kasih si Jessica. Iya tau. Ngatain-ngatain gue. Gabis ini om. Ini salah banget. Ini begini-begini. Sampingnya logo close the door. Terus dia nanya. Om maaf ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa nih. Yang ini gini. Oh gak apa-apa. Terus gue iseng nanya. Anyway ini udah tayang. Udah Om. Ngapain lu nanya. Gak apa-apa. Kalau udah tanya aku. Om Red tuh kan full egaliter. Jadi. Yang kan. Gak akan pernah dia namanya ngatur konten. Karena kalau kita ngatur ya. Ya percuma. Karena. Sebaiknya gini. Gue gak ngatur karena satu. Apa. Karena gak 75%. Hahaha. Iya masih minoritas ya. Gak 75%. Wah mati kita. Saya bisa atur. Iya kan. Bila saya tuh. Gak penuh data-data algoritma lu. Kalau balik ke situ ya. Iya dong. Aku hampir keceplosa. Berapa persen yang objeknya. Ini apaan. Ini apaan. Katanya. Emangnya jadi Twitter. Jadi Twitter. Jadi driver angkutan orang. Siapa Ferry. Iya. Dulu. Dulu apa. Dulu-dulu. Dulu mah. Susah. Hahaha. Jadi itu karena ini ya om. Ada tweet ini. Tweet. Orang nanya. Gak. Aku kan gak pernah. Tapi ulang tahun ya. Kemarin. Kemarin. Terima kasih lah om. Adiannya diundang close the door. Gue yang so sweet banget. Soalnya foto sama bininya. Ya Allah. Foto Taicha. Sampai Taicha. Kamu. Adi aku mana. Kacamata. Mana kacamata. Ini kacamata. Kan lu. Katanya dibeliin kacamata. Gak ada. Dia bingung mau beliin. Kamu. Yang gak punya apa lagi. Gitu. Wih. Gila. Dari driver online loh. Gak. Gak. Dari driver yang tidurnya di jalanan. Apa yang kamu gak punya. Gila. Gila. Ya banyak. Ya banyak. Cara dia aja kayak gitu. Terus aku jawabnya ya. Belum. Kamu masih disini. Kamu tidur sama saya saja. Itu udah dia. Buat saya gitu. Anjing. Pria-pria bangsa. Itu. Tapi bini lu tuh sama lu. Dari lu susah. Ya. Dari. Dari. Kenal dari kuliah. Kenal dari kuliah. Kuliah. Kenal. Terus. Satu tahun kerja. Nikah. Nah itu. Nikah. Nah. Proses waktu sudah nikah. Itu kan berat banget nih om. Orang tua sakit. Terus. Istri itu. Kan waktu itu. Ya. Kita kerja dalam satu kementerian yang sama. Nah. Beda. Beda. Direktorat lah. Beda unit eselon satu. Unit eselon satu. Dia. Punya kantor banyak di daerah gitu. Jadi. Belum satu bulan nikah tuh om. Bisa. Langsung. Dia dimutasi. Gitu. Ke. Padang waktu itu. Baru satu bulan nikah. Iya. Nah. Pegawai negeri. Di instansi tempat gue pernah kerja dulu tuh. Sebelum. Ada masa. Masa tunggunya. Beda-beda. Bisa setahun. Itu. Uang gajinya dirapel om. Jadi baru satu tahun kita dapat uang gaji. Sisanya per bulan tuh kita dapat uang tunggu namanya. Itu sekitar 850 ribu. Uang tunggu gaji. Iya. 850 ribu. Nah itu. Istri udah pindah ke situ. Gajiku waktu itu gak sampai. 5 juta sekitar 4,1 juta. Itu pun belum digaji tuh. Kalau aku udah istriku belum. Oh istri lu belum. Belum. Oke. Nah. Kondisi kayak gitu kan. Orang bilang kan. Oh. Kalau PNS pasti settle. Iya. Kalau gak ada. Gak nghadapin situasi ekonomi yang sulit. Gak nghadapin kondisi-kondisi luar biasa. Frostbayer atau segala macam mungkin cukup. Nah. Trigger awal itu ada yang tertuit. Gimana sih bisa punya rumah. Gimana sih bisa punya rumah. Kalau penghasilan belum cukup. Nah. Kan banyak yang. Yang ngasih saran tuh investasi. Main saham. Main kripto. Dan lain sebagainya. Enak. NFT. Iya. NFT lagi. Nanti jadi ekstri. Liquidity loh. Seperti itu sih loh. Hati-hati loh. Gila. Pancingan. Lewatan. Nah. Setelah itu. Ya aku nyarani. Ya kalau aku dulu. Dengan kondisi yang sulit. Itu kan uang gak cukup tuh. Untuk KPR pun. Untuk bayar. Bayar DP KPR pun gak cukup kan. Dengan gaji segitu. Tapi satu tahun tuh aku perlu. Perlu banget rumah. Karena kan. Waktu nikah. Mertua tuh kan ngontrak. Dan kita udah punya tekad nih. Udah jangan ngontrak lagi. Kita harus punya rumah. Dan anak mau lahir. Akhirnya. Waktu itu. Aku kerja kan dari jam setengah 8. Sampai jam 5 ya. Nah. Setengah 8. Sampai jam 5. Itu aku kerja kantoran. Jam 5. Selesai aku nyalain aplikasi nih om. Jadi driver online. Driver online. Ya. Kayak gitu terus. Malam. Biasanya tuh narik sampai sekitar jam 1.30. Nah pembensin terdekat. Aku tidur di situ. Nah paginya kerja. Paginya kerja. Tidur jam setengah 2. Biasanya jam 1. Atau jam 12. Jam 1. Jam setengah 2. Bangun. Nyalain aplikasi. Soalnya jam 4 itu pasti dapat ke bandara. Oh. Jadi cari tarikan ke bandara. Nah di bandara. Ini motor? Mobil. Mobil. Lo tidur berarti tidur di dalam mobil. Iya. Karena kalau aku ke rumah. Aku kan harus bayar listrik. Jadi yang tinggal di rumah tuh mertua aja gitu. Kayak aku harus bayar. Supaya. Kalau kita balik ke kontrakan kan. Berarti lo tidur berapa jam sehari? Waktu itu 3-4 jam tuh udah. Karena kan begitu dapat tarikan ke bandara. Abis sampai bandara. Lo ke kantor dong. Iya. Dari bandara. Biasanya mandi di WSI bandara. Baru ke kantor lagi kayak gitu. Terus jadi. Dari situlah kekumpul uang. Dipilih rumah. Kebutuhannya akhirnya beli rumah. Dan ya. Itu adalah struggle hidup. Di awal tuh ya? Di awal pernikahan. Nah si Bindir lo tuh balik ke lu nya kapan? Hampir 3 tahun sih. Hampir 3 tahun? Iya. Jadi waktu itu. Ya 3 tahun lah kurang lebih. Berarti ketemunya? Sekitar ke. Istri itu balik lagi ke Bekasi, Jakarta. Itu 2017 akhirnya. Nggak maksudnya. Maksudnya gue selama 3 tahun tuh gimana ketemunya? Bolak-balik. Bolak-balik. Sebulan sekali. Karena kan anak juga lahir setelahnya kan. Jadi susu harus diantar. Anak lahir di? Jakarta. Anak lahir itu sebelum dia ke Padang? Setelah. Jadi waktu dia ke Padang. Itu hamil lo juga. Keadaan yang satu bulan. Berarti sebelum ke Padang dong. Itu hamilnya sebelum. Hamilnya sebelum ke Padang. Nah udah baru nikah satu bulan. Hamil. Mutasi. Mutasi. Iya. Nah dia balik ke Jakartanya gak nemuin lo sebulan sekali ada gitu? Tergantung aku ada duit atau enggak? Anaknya ada di mana? Beberapa bulan di Jakarta. Sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu di Padang. Terus balik. Bulak-balik aja gitu? Iya. Nah dia gimana balik ke Jakarta uang tunggu 800 ribu? Nah kan setahun setelahnya kan udah dapet gaji ya Noam. Ya tapi setahun pertama? Ya dari aku. Itulah kenapa aku nge-grab. Kenapa aku jualan. Kenapa aku. Ya karena kalau enggak. Enggak mungkin. Enggak bisa nuntup. Enggak bisa nuntup. Jadi kayak. Mungkin kayak orang-orang yang bilang world life balance harus apa. Ya kadang hidup lebih keras dari itu kan. Yang kita cuma punya opsi ya do more. Iya. Do more. Enggak bisa kita telan motivator-motivator yang bikin zen, keseimbangan dan lain sebagainya. Gue jalan. Gue jalan. You want more you get. You do more gitu. There's no other choices. There's no other choices. Ya udah. Aku lakuin. Akhirnya bertahan, bertahan. Istri udah dapet gaji penuh. Udah pindah. Keuangan udah membaik. Ya udah. Akhirnya punya rumah waktu itu. Tapi kalau aku tunda punya rumah di daerah itu mungkin aku enggak akan dapat harga semudah. Itu gitu. Karena kan kenaikannya yang lebih gila ya. Itu yang bikin aku pengen nge-edukasi ke orang-orang reality itu kayak gini gitu. Jadi investasi is good things. Tapi ya somehow kita harus tahu investasi itu definisinya apa gitu. Investasi itu kalau menurut gue kalau duit lu udah ada lebih. Duit dingin. Duit dingin. Jadi logikanya gini. Kalau ini apalagi investasi bukan blue chip ya. Iya. Iya kan. Apapun. Apapun itu ya. Investasi itu gini. Lu harus taruh dan lu harus kalau hilang-hilang lu ini. Iya. Jadi kalau yang pernah aku jelasin tuh ada namanya capital investment. Ada namanya human investment gitu loh. Kayak umur 30 tahun ke bawah. Human investment? Iya. Lu harus ngelakuin sesuatu. Bener. Kepala ya harus investasi. Apa-apa ya bener. Bener. Itu bener. Gue setuju sama lu. Jadi ketika lu udah menuhi kebutuhan lu. Terus ada sisawat. Ya itu yang ditaruh. Dan siap hilang. Dan gak akan bisa return dalam waktu cepat gitu. Itu bukan investasi namanya. Tapi tidak akan mengganggu hidup lu. Tidak akan mengganggu. Dia mengganggu pikiran. Iya. Tapi maksudnya mengganggu hidup. Lu tetap makan yang sama. Lu tetap mobil. Lu tetap sama. Nah masalahnya kan banyak orang yang waktu itu karena era-era 2020 ke atas ya. Flexing dimana-mana yang ngasih edukasi. Edukasi investasi yang keliru gitu. Jadi beberapa orang tuh bahkan berhutang untuk investasi itu kan. Iya itu muter pinjol-pinjol investasi. Investasi balik pinjol. Muter. Apa jaman-jamannya kripto dan sebagainya. Iya. Jaman-jamannya. Lu percaya gak? Apa? Gue tuh salah satu orang yang tidak nyentuh kripto. Tidak nyentuh NFT. Percaya. Sama sekali. Karena pada saat orang-orang gila-gilaan kripto dan sebagainya. Wah yang ngajakin gue NFT whitelist, whitelist, whitelist gitu. Wah ini begini dan sebagainya. Otak gue cuma satu. Gue gak ngerti bro. Dan itu udah keputusan paling tepat dong. Gue gak ngerti. Jangan pernah naruh uang di sesuatu yang kita gak paham. Mungkin om harus hundang orang yang memang paham kripto. Udah? Tetap gak ngerti. Enggak. Tapi berarti capek dong om pura-pura antusias. Emang? Bukan ini. Sering kali ya. Sering. Mungkin kalau gak mau malu kan kemana-mana. Waduh udah sejama lagi. Kalau gak sering kali ya. Yang pura-pura bego. Sering. Tapi teman-teman gue tuh pernah brengsek. Kalau gak die. Coki. Karena brengsek. Itu memang brengsek. Siap kali kalau gue ada podcast apa gitu. Terus tiba-tiba kalau gak dia Coki. Coki tuh sering banget gitu. Terus chat gue tiba-tiba. Om gue mau cuman nanya doang. Kok lu kuat? Anjing. Emang Coki. Coki mengkhawatirkan sih. Aku lagi sering ini. Sering. Itu kan ya. Di Malaka dia. Dia ada di Malaka juga. Iya kan. Cuman ya kadang setiap dia posting sesuatu aku yang deg-degan. Oh iya memang. Oh jangan. Saya juga deg-degan. Oh enggak. Saya juga deg-degan. Wah itu udah beneran. Makhluk Wakanda itu. Fer thank you ya Fer. Iya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bisa ngasih pesan juga lah ke masyarakat. Ke pemerintah juga. Ya kalau misalnya mau begini regulasinya harus jelas dulu. Sepat dulu. Supaya masyarakat potapa gak bingung nih. Masyarakat gak bingung. Gue aja bingung gitu kan. Supaya masyarakat gak bingung. Dan tadi yang Fer dikatakan itu menarik. Tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Betul. Bukan pemerintah dan bukan oknum pemerintah. Tapi masyarakat. Gue ada feeling sih. Ini kan kita most of the time dari podcast ini kan kita ngebahas soal TikTok shop dan regulasi. Nanti yang dijadiin judul Chef Arnold. Enggak. Lebih ke subjudul. Kerjaan om det kan kayak gitu. Terus orang tuh belum nonton podcastnya tuh. Dia cuman dapat informasi dari judul. Sub thumbnail. Thumbnail udah langsung komen panjang. Gak kali ini. Gak kali ini. Kali ini judulnya. Tidur di pemain scene. Terima kasih banyak. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Terima kasih banyak. Terima kasih.